Bahwa ada 14 masyarakat kompetensika yang ikut perugam transmikrasi ke Jelom Sebarat, di Kabupaten Indonesia Barat. Kemudian dalam perjalanan waktu, 7 orang sudah pulang, yaitu 2 kakak. Nah, kemudian di bulan lalu, Bapak Aisyah yang mendirikan salah satu besar dokter transmikrasi, di kantor dinas maka transkompensika, 2 kali ke sana, kemudian tidak ada tanggap mendirikan kepadanya. Nah, kemudian dari sini, beliau hubungi kami, kemudian diberikan surat pernyataan ini untuk menimpakan kuasanya kepada kami, untuk menamping beliau dalam menjalankan persoalan-persoalanya. Nah, persoalanya adalah bahwa mereka yang dijanjikan di lokasi transmikrasi, tidak sesuai dengan yang dijanjikan di sini, kenyataannya berbanding terbalik dengan faktanya. Nah, begitu. Sehingga kemarin kita sudah berodi secara baik-baik kepada SIGDA, ke Bupati, kemudian diserahkan ke SIGDA. SIGDA menjajikan kepada kita bahwa jam 2 ini sebentar, ini adalah kita bertemu. Tetapi setelah jam 2 tidak ada konfirmasi dari SIGDA. Nah, karena upaya ini adalah upaya terakhir yang harus ditentu. Karena komunikasi sudah kita bangun melalui internet trans dan juga pemerintah, baik oleh pemerintah dan juga oleh korbanan sendiri. Sudah berkali-kali kita takut dengan tangan, makanya kita jangan ambil angka langsung. Hal terburuk yang dialami oleh para rakyat, para rakyat, para rakyat, seperti apa sih? Nah, hal terburuk yang dialami oleh perusahaan transmikrasi adalah bahwa anak sekolah ini, anak kucuh sekolah, itu yang bertanggung. Karena sekolahnya sangat jauh, tidak berada di dalam kawasan ini. Dan yang kedua, mereka tidak mempunyai pekerjaan di sana. Karena yang dijanjikan di sini ada perusahaan di sana, tapi di sana tidak ada perusahaan. Yang kedua, nyawa mereka terancam. Karena di sana ada deroran rusuk. Tapi kenapa pindah mengutus asaratan ke sana? Secara kesempatan, ada berapa kepala keluaran? Ada 4 kepala keluaran, jumlahnya berapa seorang. Yang menjadi poin perintah teman-teman GMIH ini seperti apa? Poin perintahan kita yang pertama adalah, gulangkan tujuh orang yang masih ada di sana. Dan kembalikan identitas mereka sebagai warga kompetensi. Dan yang kedua, harus ganti rugi terhadap segala sesuatu yang sudah dikulupkan ke mereka. Termasuk salah satu kepala keluarga. Contohnya, Bapak Ruben, kepala keluarga yang menjual tanah dan berumahnya untuk lokasi tersimikasi. Tetapi di sana, dia tidak bisa mengapa-apa di sana. Tadi sempat sampai dengan ribut-ribut tadi kenapa? Iya, Pak. Sampai dengan ribut-ribut tadi kenapa tadi? Iya, kita sampai ribut karena sehingga tidak memiliki janjinya. Tidak mau bertemu dengan kita dan keluarga korban. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!